Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali ini saya mau perbaikan lampu lagi ini kata yang punya mobil ya kata drivernya jadi lampu kecilnya mati ya lampu serinya atau lampu kecilnya itu mati untuk lampu lainnya seperti lampu sen lampu hasad, lampu rem lampu jauh ya lampu dekat, lampu dim itu gak ada masalah nih cuma yang mati itu lampu serinya atau lampu kecilnya lampu kotak nanti ya pertama saya cek dulu ya cek dulu apanya ceknya dulu, nanti kalau ceknya gak ada masalah gak putus kita cek relaynya, kemungkinan relaynya juga bisa ya bisa cekring bisa relay, soalnya ini mati semua nih depan belakang itu mati semua untuk lampu kecilnya lampu kotaknya mati semua kalau yang bagian depan hidup belakang nyala atau bagian belakang yang nyala atau depan hidup kemungkinan ada kabel yang putus tapi kalau mati semua itu biasanya kalau gak cekringnya relaynya ya ini saya hidupin dulu nih ini saya hidupin ya tuh ini udah hidup relay juga gak bunyi kan biasanya bunyi cetek gitu ya ini gak ada bunyi nih ini yang bunyi cekernya aja nih tuh kan ini juga mati ya di spidometernya juga mati semua nih untuk lampu kecilnya gak ada masalah nih tuh lampu jauh itu gak ada masalah ya lampu dekat lampu jauh gak ada masalah nih semakin dulu ya tampu kecilnya pertama kita cek yang paling mudah dulu cek cekringnya ini saya ulang lagi ya ini kan mati semua nih depan belakang tuh lampu seri atau lampu kota mati semua tuh biasanya kalau gak cekring relay terkecuali kalau misalkan depan hidup belakang nyala atau sebaliknya belakang nyala depan mati tuh bukan cekring bukan relay tuh biar hanya kabelnya mungkin putus ya atau mungkin bergerak terus banyak jamur tuh yang warna hijau kadang-kadang tuh putus kita gak tau ya kita cek dulu ya ini tempat serginya udah gak ada tutupnya nih kalau ada tutupnya tuh yang ada tulisannya tai lamnya disini nih ini yang warna merah nih ya kita ambil aja nih nah udah kendur kayak gini nih nah ini banyak putus nih tuh kan tuh tuh putus kan tuh nih bro udah putus nih ya kita cek dulu ya nanti ya untuk teman-teman misalkan ada segeri yang putus kita gak punya cadangan ya misalkan beli pas malam hari gak ada toko buka gak ada toko seberat buka cara jembar aja pakai kabel kabel serabut tapi yang lembut jangan yang gede ya satu aja cukup satu aja jangan banyak-banyak takutnya apa ini kan kadang-kadang kalau segeri putus bukan karena sekringnya yang udah rusak mungkin karena ada yang kongselet nanti kalau biarpun kita ganti sekring yang baru kalau kongselet tetep aja putus nah bahayanya nanti kalau kita jembar pakai yang kabel serabut yang gede atau lebih dari satu takutnya apa takutnya nanti gak putus gak putus malah lonyut semua kabel pada kepakar yang penting kalau kita mau jembar atau buat darurat emergensi ya gak apa-apa cuma sarannya pakai kabel yang serabut yang lembut satu aja aman nanti kalau ada yang kongselet putus jangan langsung biar awet gak putus terus kita pakai jembar kabel yang gede atau banyak jangan bahaya ya kalau mau jembar kabel serabut yang lembut satu aja ya itu gak apa-apa aman tapi kalau yang kabel yang banyak atau yang serabutnya gede itu malah bahaya jangan ya itu juga kalau jembar dibuat sementara jangan sementahun ya nanti kalau udah ada gantinya langsung diganti ini kan putus tuh saya mau cek dulu nih di tembanya harus ada strumnya nih kalau gak ada arusnya berarti mungkin ada kabel yang putus nih soalnya kadang-kadang juga videonya ada ya waktu saya perbaikan lampu tuh bagian belakang soketnya tuh rapuh jadi kabelnya putus juga bisa nih harusnya ada arusnya nih kalau ada arusnya nanti kita ganti sakit yang baru nanti kalau kita ganti sakit yang baru kita cek hidupin misalkan putus jangan dipasang lagi kita harus cari penyakitnya berarti yang kongset ada yang kongset ya tapi misalkan kita pasang yang baru terus kita hidupin kok gak putus berarti aman kalau putus jangan diganti terus percuma sayang sakitnya kita harus telusuri biasanya suka kan sering untuk teman-teman sering nyambung kabel tuh lampu kolong kadang-kadang langsung digabungin ke lampu seri tuh kadang-kadang nyambungnya mungkin kurang rapi kabel yang terkelupas nyambil keburi ya kongset saya cek dulu ya untuk harusnya ini pakai ini biasa nih pakai test pen nih test pennya cek-cek ini ya ini test pen bagian sendiri gampang kok begini ya nyirai bekasan tempat lampu atau pindingan terserah mau kaki dua boleh kaki satu boleh nanti ya kabel yang satu dapetin ke masa atau ke ground dan yang lainnya kita buat nyaris drumnya ini penting kalau beli test pen yang baru banyak cuman kan yang sering hilang soalnya kan gampang dikantongin ya kalau kayak gini kan jelek yang mau ngambil malu ya ya yang satu kita cepetin ke masa ya masa apa aja masa bodi ya nah yang satu kita buat ngecek ini penting ini temen-temen harus punya kayak gini nih kalau perusahaan di jalan nih lampu-lampu kadang-kadang gampang-gampang susah ini harusnya ada arusnya ya strumnya kalau gak ada kita harus cari penyakitnya nuh ada ya nih berarti aman saya mau pasang sekring yang baru nih ini kalau beli sekring kayak gini itu jangan eceran kalau beli satu kotak itu lebih murah ya untuk lampu seri atau lampu kota ya tai lam itu cukup 10 ampere ya kita pasang ini ini kalau masang ini harus kenceng ya jangan kendor kalau kendor nanti lama-lama sekring panas lonyot kebakar dan kalau kendor ini juga harus di cek tempatnya misalkan apa kurangin cup itu apa digincupin pakai obeng min kecil atau kawat ya biar kenceng posisinya soalnya kalau apapun ya kalau masang kabel aki atau soket atau segini harus benar-benar kenceng kalau kendor nanti lama-lama panas nanti bisa lonyot ini sudah saya pasang saya cek ya setunya nih nah ada ya yang atas ada nih atas bawah ada berarti sudah nyambung ya karena banyak sekring baru ya harus nyambung ini kalau sudah CC saya mau langsung cek ya lampu serinya bisa kontaknya ini juga harus nyala nih guna ternyata ini harus nyala nih tuh kan guna nyala ya tuh 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 relay juga ada bunyi cetek tuh nah ini mati ya ini lampu-lampu seberumeter nih saya hidupin ini ikutnya lampu seri ya atau lampu kota nih nah itu udah udah nyala ya tuh saya matiin saya mau hidupin beberapa menit ya kalau langsung putus berarti ada masalah tapi kalau gak ada putus berarti aman ya tuh ini saya kiri gak putus ya aman tuh ini saya lihat di luar itu tuh ya udah nyala ya lampu kecilnya lampu kolon juga nyala ya ya selamatkan lagi ini ya berarti saya aman soalnya gak putus kalau ada hubungan harus pendek atau kalau lihat pasti langsung putus tadi tapi ini aman ya jadi ya ini penyebabnya lampu seri atau lampu kota mati semua karena sekring sekring yang putus ya kalau bukan sekring berarti relaynya ya bukan karena kabel kalau kabel gak mungkin ya putus belakang depan semua tuh jarang banget kecuali kalau yang depan hidup belakang mati atau belakang hidup depan mati itu kemungkinan ada kabel yang putus tapi kalau mati semua yang sering kalau gak sekring ya relaynya ini udah selesai ya terima kasih semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh untuk ada yang misalkan yang masih ada tutupnya ya itu yang ada tulisannya tai lamp ya untuk lampu seri atau lampu kotak tai lamp terima kasih